Portugal berhasil mendepak Slovenia di 16 besar Euro 2024 Cristiano Ronaldo CS menang lewat drama adu penalti Portugal vs Slovenia berlangsung di Wall Streetion Frankfurt Selasa tanggal 2 Juli 2024 Diniari Duel ini tak kunjung menghasilkan sampai bapak tambahan 2x15 menit dan harus ditentukan lewat adu penalti Portugal berhasil ke perempat final lewat kemenangan 3-0 di adu penalti Jalannya pertandingan, peluang emas dimiliki Portugal pada menit ke-13 Bernardo Silva melepaskan bola ke tiang jauh yang tertampat di sambar Cristiano Ronaldo dan Bruno Fernandes Portugal masih kesulitan menembus pertahanan Slovenia selama laga berjalan setengah jam Bola yang dialirkan Portugal ke kota Winaldi kerap dimentakan pasukan Mas Jaskek Ronaldo nyaris merobek gawang Slovenia di menit ke-34 Bola tembakan bebas Ronaldo melambung tipis di atas gawang Peluang kembali dilewatkan oleh Ronaldo semenit kemudian Dia hanya menandu angin saat bola uman silang Fitinha melintas di mulut gawang Slovenia Sebuah serangan balik berbahaya dilakukan Slovenia Petar Stojanovic melakukan umpan tarik ke tengah kota penalti Portugal Namun bola dapat disapu Nuno Mendes sebelum disambar Andras Seborar Slovenia sedikit lebih mengancam Portugal mendekati turun minum Ada bola tembakan Benjamin Sisko yang masih bisa ditangkap Diogo Gustav Skor kosong-kosong bertahan di babak pertama Ronaldo kembali gagal merobek gawang Slovenia di 10 menit awal babak kedua Bola tembakan bebas kerasnya di tepi kotak penalti mampu ditepis Jan Oblak Slovenia mendapatkan momentum serangan balik di menit ke-61 Sisko adu sebring dengan PP dan melepaskan tembakan di kotak penalti Namun arah bola melebar dari target Ronaldo nyaris membawa Portugal umur di menit ke-89 Dari cara dekat, bola tembakannya bisa ditangkap Oblak Portugal sangat kesulitan memecah kebuntuan Slovenia dapat bertahan dengan baik hingga skor kosong-kosong bertahan di waktu normal Dan duel dilanjutkan ke tambahan 2x15 menit Portugal mendapatkan hadiah penalti di babak pertama tambahan Waktu setelah Diogo Jota Dijikal usai dikepung 4 pemain Slovenia Ronaldo maju sebagai eksekutor dan bola tembakannya ditepis Oblak pada menit ke-105 Pertandingan kemudian berlanjut ke tambahan babak kedua dengan skor masih kosong-kosong Portugal sempat mengancam di awal PP kehilangan bola di menit ke-114 Sisko mampu mencurinya dan melepaskan tembakan saat berhati dengan postak Tapi bola dihalau dengan kaki Goal tak kunjung ada sampai ekstra time 2x15 menit habis Pemenang pun harus dicari lewat adu finalti Slovenia menjadi penendang lebih dulu dan Costa mampu menepis tembakan ilikik Ronaldo selaku penendang pertama Portugal mampu membawa timnya memimpin 1-0 Slovenia masih belum bisa mencetak gol setelah tembakan Cure Pilkovic ditepis Di sisi lain Portugal memimpin 2-0 lewat eksekusi Fernandes Costa kembali menepis tembakan ketiga Slovenia yang kali ini dari Benjamin Ferbic Carlo Silva kemudian bahwa Portugal ke perempat final setelah eksekusinya masuk memastikan kemenangan 3-0